Terbang Harum Pedang Hujan Jilid 21-63 Sengnyonya mendapat kesulitan ksie ye uksian berlari kencang ke sisi wei au Nafasnya masih terengah-engah, dia melihat kesekeliling, suara senjata yang beradu terus terdengar Udara dipenuhi dengan bayangan senjata, tubuh caimian guksing keberputar seperti angin Kedua lengan bajunya terus berkibar, telapak tangannya sangat kuat memukul senjata rahasia yang menyerangnya Senjata rahasia itu mempunyai efek sangat kuat, senjata rahasia itu terkadang terlihat menyerang maju terkadang mundur Terkadang ke kiri tapi sebenarnya menyerang ke kanan Menyerang ke atas tapi tiba-tiba saja menyerang ke bawah, siapapun tidak akan mentiganya Ilmu silat caimian guksing ke memang tinggi, tenaga telapaknya pun kuat Tapi sekarang dia tampak mulai kacau, meski tidak akan sampai kalah Ye I Feng dengan tangan kosong bertarung dengan pilih pay laosan sanjian Semakin bertarung semakin tampak jurus indah yang dikeluarkan Ye I Feng Membuat laosan sanjian harus mengerahkan semua kekuatannya melawan Ye I Feng Maka cahaya pedang yang keluar dari tiga orang liksu ini bertambah kuat dan mengejutkan semua orang Kian Ye I yang datang dari Qinghai, dengan sekuat tenaga dan hati yang mulai diliputi rasa takut Masih bertarung dengan Kian Li Zui Feng, tangan terampil ksubai yang telah lama terkenal di dunia persilatan Pertarungan telah mencapai tahap siapa yang menang dan siapa yang kalah Atau jurus cepat melawan cepat, sebenarnya kera bertarung ini jarang dipergunakan oleh pesilat tangguh di dunia persilatan Karena mereka saling tahu, sedikit saja berbuat ceroboh mereka lah yang akan terbunuh Di antara mereka memang tidak tersimpan dendam yang dalam Tapi karena sekarang ini mereka seperti menunggang harimau dan sulit untuk berhenti Sekarang ingin melepaskan tangan pun sepertinya sudah tidak bisa Tiba-tiba Duosowu Zenren Ksie Ye Uksian berbisik kepada Wei Awu Wajah Wei Awu tampak berubah dan bertanya Apakah benar Ksie Ye Uksian mengangguk dan berkata lagi Kita jangan ragu-ragu lagi, lebih baik kakak Wei cepat kesana Hahaha, walaupun aku, hahaha Tapi bertemu dengan masalah ini, aku benar-benar tidak bisa membantu dia terus menghela nafas Kihai Ye Uzi seperti sulit mengambil keputusan dan berpikir dengan lama Tiba-tiba dia membentak dengan kuat Hentikan suaranya besar seperti guntur, membuat semua orang terkejut Dua bersaudara Linan Gong Suang Jian dari jauh terlihat sudah menghentikan jurusnya Dan dengan cepat berlari ke sisi Wei Awu dan bertanya Ada apa sewaktu Lao San Sanjian bertarung Dia melihat jurus lawan semakin bertarung semakin aneh Kekuatannya terus bertambah kuat Dalam hati mereka terkejut dan merasa aneh Sebenarnya mereka bertiga tidak berniat menjual nyawa mereka kepada Tian Zheng Jiao Sekarang mendengar teriakan itu mereka segera mengayunkan tangan kiri Tangan kanan yang memegang pedang dari arah kiri ke kanan menggambar setengah lingkaran Ketiga orang itu secara bersamaan mengeluarkan jurus pedang Taiji Tiga cahaya pedang seperti pelangi memenuhi langit, saling tumpang tindih Kemudian dari mulut Lao San Sanjian terdengar bentakan dengan suara kecil Lalu bersama-sama berhenti melangkah dan mundur sejauh 5 meter Ye Ifeng sejak tadi sudah tahu kalau ketiga orang itu tidak benar-benar bertarung Sekarang melihat tingkah mereka dia hanya sedikit terkejut Tiga orang pesilat pedang berlari ke sisi Ki Hayu Zi dan bertanya Ada apa Yan San Sanjian adalah keluarga dekat dari pesilat pedang yang dulu sangat terkenal Yaitu Chang Men Tian, mereka mempelajari teknik rahasia Chang Si Sen Wan, butiran sakti Chang Si, hanya secara kebetulan Mereka bertiga adalah saudara sepupu, sejak kecil mereka tumbuh bersama, berlatih ilmu silat pun tidak pernah terpisah Ini adalah salah satu kesuksesan mereka bisa menguasai Chang Si Sen Wan cerita tentang suami istri pesilat pedang Chang Men Tian Dan bagaimana mereka bisa terkenal, dan bagaimana lahirnya Chang Si Sen Wan, bisa dibakar dari buku pedang sakti langit hijau bab 7 Sekarang bentakan Ki Hayu Zi membuat Yan San Sanjian sangat terkejut Pergelangan kirinya dibalikan, pedang sudah berada di sisi Tangan yang selalu berada di atas, tempat senjata rahasia yang terbuat dari kulit berhenti menyerang Mereka berlari ke sisi Ki Hayu Zi bertanya, ada apa Nan Gong Suang Li, Lao San Sanjian, Yan San Sanjian bersama-sama berlari ke sisi We Yaowu Dan bertanya, ada apa kedua alis Ki Hayu Zi berkerut, dia menarik nafas, pelan-pelan menggelengkan kepala Duas Hosen Ren dengan berat berkata, istri ketua mengalami kesulitan, dia berada di hutan sana Nan Gong Suang Li, Lao San Sanjian, dan Yan San Sanjian merasa terkejut Ki Hayu Zi berkata, permasalahan yang terjadi di sini kita tunda dulu, kalian, kalian pergi ke sana untuk melihat keadaan Dia berkata kepada Ksie Yeu Ksian, maaf merepotkan kakak Ksie, alis Ksie Yeu Ksian berkerut Kakak We, apakah kau tidak akan ikut ke sana? Aku tidak mengerti mengenai hal ini, percuma aku pergi ke sana Kakak Ksie, titik aku kira kau lebih mengerti banyak dibandingkan aku Metuk Ksie Yeu Ksian terus melihat wajah We Yaowu, akhirnya dia menghentakan kaki dan berkata, ayo ikut aku Dia berlari masuk ke hutan Melihat sikap Ksie Yeu Ksian dan Ki Hayu Zi, Nan Gong Suang Li, Lao San Sanjian, dan Yan San Sanjian merasa aneh Mereka tidak mengerti mengapa istri ketua bisa mendapatkan kesulitan Mengapa Ki Hayu Zi seperti ketakutan dan terus tertawa kecut Sepertinya mereka bakal menghadapi hal-hal yang sangat sulit dikatakan Wan Tian Pin yang dari tadi terkurung oleh Chang Si Sen Wan sekarang tangannya bisa menyapu senjata-senjata rahasia Dia melihat murid-murid Tian Zheng Jao tiba-tiba pergi Dia berbalik melihat Yei Feng Yei Feng juga terlihat kebingungan Di dalam hati mereka bertanya-tanya, perangkap apalagi yang sedang dibuat orang-orang Tian Zheng Jao tiba-tiba Tangan terampil Ksubai membentak dengan suara seperti guntur Roboh berikutnya terdengar beberapa kali bunyi Kemudian terdengar suara Kian Yei yang tajam dan tinggi Berkata dengan tawa dingin, belum tentu Wan Tian Pin dan Yei Feng bersama-sama melihat Kian Yei dan Ksubai sudah berhenti bertarung dan saling memandang, saling berhadapan Ksubai sedikit membungkukan tubuhnya, kedua macu bersorot tajam seperti kilat melihat Kian Yei Urat-urat di tangannya berbentuk seperti kipas, terkadang tangannya dikepal dan dibuka kemudian pelan-pelan dikeluarkan atau ditarik kembali Suara kretek bunyi tulang berderak terus terdengar Dia seperti ingin segera membunuh pemuda yang ada di hadapannya Kian Yei yang berdiri di depan Ksubai masih tampak sombong, tapi dari sorot matanya terlihat dia sedikit ketakutan Dengan marah dia melihat musuh yang ada di depannya Kedua tangan yang terjuntai kadang-kadang terlihat bergetar Tapi getaran ini jika tidak diperhatikan dengan benar tidak akan terlihat Tubuh yang berdiri masih gagah dan kokoh seperti sebuah gunung Sorot mati mereka beradu, tidak ada yang bicara, tidak ada yang mundur, walaupun hanya setengah langkah Tadi mereka telah beradu telapak tangan sebanyak dua kali Tadinya Ksubai ingin menggunakan tenaga kuat yang telah dilatihnya selama puluhan tahun untuk mengalahkan pemuda yang masih belia itu Walaupun ilmu silat Kian Yei tinggi tapi tenaga dalamnya kalah hebat Kian Yei sudah 10 tahun berlatih silat, dia mendapat warisan 90% ilmu dari paktua tanpa nama Dia bisa bertahan, ini di luar dugaan Ksubai, sampai-sampai Wan Tianpin yang ada di pinggir melihat pertarungan mereka Dia mengerutkan alisnya dan bertanya-tanya siapakah pemuda ini sebenarnya? Mengapa bisa mempunyai ilmu silat begitu tinggi? Bar 64 Bertarung sampai mati dua alis dikerutkan Kihai Yei Uzi, Wei Yaowu menyaksikan Yan San Sanjian dan yang lainnya menghilang ke dalam hutan Bentakan Ksubai yang keras membuatnya membalikan kepala untuk melihat Kemudian dia melangkah menghampiri mereka Sorot metu yang dingin dari Taimiang Wuxing Wan Tianpin berhenti di wajahnya Tapi dia tetap berjalan mendekatinya dan memberi hormat Perkumpulan kami dan Anda memang tidak ada dendam Karena istri ketua kami sedang mengalami kesulitan Maka kami harus pamit Apakah kita akan menjadi teman atau musuh? Chuan bisa memilihnya sendiri Sambil berkata seperti itu dia berjalan mendekati Kian Yei dan membisikkan sesuatu Sepasang mati Kian Yei tanpa berkedip melihat Ksubai Sepertinya dia tidak mendengar apa yang Wei Yaowu katakan Semua yang ada di sana, masing-masing mempunyai budi dan dendam yang saling berhubungan Hal ini tidak akan dimengerti orang luar Hanya Yei Feng dan Tian Zheng Jawa mempunyai dendam paling dalam Kihai Yei Uzi melihat Wan Tianpin Apa yang harus dia katakan kepada Wan Tianpin Dia sendiri tidak tahu Tiba-tiba terdengar Ksubai membentak lagi Tubuhnya berputar seperti seekor harimau Kelima jarinya dibuka membentuk seperti cakarelang Telapak kiri dibalikan Dia menyerang ke sisi kanan Kian Yei Tangan kanan mengarah ke nadi di dada kiri Kian Yei Jurus ini seperti tidak ada keistimewaan Tapi jurus ini adalah jurus andalan dari si tangan terampil Ksubai Selama puluhan tahun ketika dia bertanding dengan Tainian Guxing Wan Tianpin Tadi Kian Yei sempat beradu telapak tangan dengan Ksubai Dari luar seperti tidak terlihat ada perubahan Tapi sebenarnya tenaga dalamnya sudah terkuras habis Sekarang jika Ksubai menyerangnya lagi Dia tidak akan sempat berpikir untuk menghindari jurus itu Wan Tianpin tertawa dan membentak Telapak kiri tangan kosong menangkap naga Telapak kanan burung Fenix siap terbang Kata-katanya sangat cepat Tapi Kian Yei langsung mengerti Dian Rulai bersuara Kemudian telapak kiri ditekuk dan dikeluarkan Dia benar-benar mengeluarkan jurus tangan kosong menangkap naga Tapi tangan kanannya tidak menghasilkan gerakan apapun Ternyata kata-katawan Tianpin tadi terlalu cepat Dia hanya mendengar sebagian saja Anak goblok Ki Hai Yei Uzi mundur tiga langkah Melihat Kian Yei mengeluarkan jurus tangan kosong menangkap naga Dia sangat terkejut Sebenarnya bila ingin melawan jurus Ksubai ini asalkan pundak kirinya sedikit dimundurkan Kaki kanannya ditekuk Baru menyerang dengan telapak maka jurus ini akan berhasil Dalam hati dia menyalahkan Kian Yei yang mendengar kata-kata musuh Yei Feng tahu dendaman taratangan terampil Ksubai dan Chai Nian Gu Xing Wan Tianpin Dia juga tahu mereka sudah bertarung selama 10 tahun di Wuliang San Dia tahu apa yang dikatakan Wan Tianpin tadi adalah jurus-jurus khusus dari Wan Tianpin untuk memecahkan jurus Ksubai Terlihat Ksubai menarik tangannya lalu memutar tubuhnya Dia menarik kembali tangannya yang akan menyerang Jika Kian Yei mengikuti kata-kata Wan Tianpin Kakinya maju ke kanan dan berhenti di tengah Dia pasti akan menang dalam pertarungan ini Ki Hai Yei Uzi dengan aneh melihat Kian Yei kemudian melihat Ksubai Benar itu adalah jurus tangan kiri menangkap naga Tangan kanan siap terbang Ksubai marah, sorot matanya terlihat tajam dan tubuhnya berputar Tubuhnya yang tinggi dan besar tiba-tiba menyerang Wan Tianpin Perubahan tiba-tiba ini membuat Tumai Yaobu dan Kian Yei terpaku Ksubai juga membentak Hei Margawan, kembalikan darahku Suaranya bernada tajam juga sedih Di dunia ini tidak ada bahasa yang bisa melukiskan perasaan ini Juga tidak ada bahasa yang bisa mengungkapkan suara ini Suara ini membuat Yei Feng, Kian Yei, dan Wei Yaobu bergetar Dalam otak Yei Feng, terbayang kembali ketika di Wuliangsan Mereka berebut Tianxing Niji hingga terjadi pertarungan seru Kemudian seorang pak tua kurus kering dengan muka menyelamkan telungkup di atas tubuh seorang pak tua yang tubuhnya bersimbah darah dan mengisap darahnya Yei Feng sejak dulu adalah seorang pemberani tapi sekarang tangannya basah karena keringat dingin Kian Yei dan Wei Yaobu tidak tahu menahu mengenai kejadian ini tapi teriakan Ksubai tadi membuat punggung mereka terasa dingin Sekarang tubuh Ksubai bergerak seperti seekor harimau gila Dari gerakan kaki atau tangannya memperlihatkan jurus mematikan Pertarungan di antara mereka dibandingkan dengan pertarungan antara Ksubai dengan Kian Yei terlihat lebih seru beberapa kali lipat Yei Feng tahu dendam yang ada di antara mereka juga sadar jika ingin memisahkan mereka Benar-benar sulit seperti memanjat naik ke atas langit Terlihat Kian Yei dengan terpaku melihat mereka berdua bertarung Wei Yaobu menarik nafas dan membisikkan beberapa kara lagi kepadanya Wajah Kian Yei terlihat berubah kemudian dia berkata dengan suara keras Selang tiga tahun kemudian Kian Yei akan menunggu Tuan di tempat ini Ksubai yang sedang bertarung dengan Wan Tianpin tertawa terbahak-bahak Baik, baik, setelah tiga tahun dia mengeluarkan empat kali serangan telapak Serangan ini seperti guntur berbunyi Tempat yang diserang benar-benar di luar dugaan siapapun Kian Yei menarik nafas, berpikir, ilmu silat orang ini begitu aneh Kemudian dia menolahkan kepalanya dan berkata kepada Wei Yaobu Apapun yang terjadi di sana, kalian yang harus menyelesaikannya Aku, aku, dia menarik nafas panjang kemudian meninggalkan tempat itu begitu saja Wajah Ki Hai Yei Uzi berubah, pendekar muda Kian, kau, perkataannya belum selesai Sosok Kian Yei yang tinggi sudah lari beberapa meter Sebentar saja dia sudah menghilang di balik jalan gunung itu Wei Aowu terpaku Kemudian dia berlari ke arah gunung di mana Ksie Yei Uxian masuk tadi Yei Feng ingin mengikutinya tapi Wan Tianpin dan Ksubai masih bertarung dengan sengit Yei Feng tahu jika dia juga pergi dari sana, mereka akan bertarung sampai mati Sekarang tidak ada seorang pun yang tahu siapa yang bakal terluka Mungkin mereka berdua akan mati Sebenarnya antara dia dan kedua orang itu tidak mempunyai hubungan apapun juga Tidak ada hutang budi, tapi sifat Yei Feng memang seperti itu Dia tidak tega meninggalkan mereka begitu saja Sekarang dia terus berpikir, dia sadar dengan dasar ilmu silat miliknya Jika melihat kedua orang itu bertarung, dia bisa mendapat banyak kebaikan Tapi sekarang dia tidak peduli sama sekali Dia berpikir, tiba-tiba dia membentak Wan Hong, apa yang terjadi padamu? Dia meloncat dan berlari masuk ke dalam hutan Seumur hidup, Tsai Mingyan Gu Xing terkenal dingin juga kejam Tapi begitu mendengar kata Wan Hong, dia segera berhenti bertarung dan bertanya Ada apa dengan Hang R? Kemudian dia meninggalkan Ksu Bai, berlari mengikuti Yei Feng Di dunia ini pasti ada suatu hal yang bisa membuat hati seseorang tergerak Yei Feng tahu jika ingin membuat mereka berdua berhenti bertarung Sementara, hanya bisa dilakukan dengan satu care Yaitu menghentikan salah satu dari mereka Tapi dua orang yang bersifat sangat aneh Harus menggunakan akal tertentu baru bisa membuat mereka berhenti bertarung Akhirnya kecuali hubungan antara ayah dan anak Tidak ada care lain lagi Wan Tian Pin tidak melihat Wan Hong Tapi dari teriakan Yei Feng tadi membuat Wan Tian Pin mengikuti Yei Feng dari belakang Maka dia berlari lebih cepat lagi Tangan terampil Tsui Bai hanya terpaku sebentar Dia berkata dengan dingin Kemana pun kau lari, aku tidak akan melepaskanmu Begitu saja dia ikut berlari Karena mereka bertiga sama-sama mempunyai ilmu meringankan tubuh yang tinggi Maka dalam sekejap mereka sudah masuk ke dalam hutan Di dalam hutan daun-daun tampak bergoyangan tertiup angin Burung berkicau seperti sangat senang Tapi, dari dalam hutan yang sepi itu tiba-tiba terdengar suara rintihan kesakitan Yei Feng terkejut dan mencari suara rintihan itu Setelah mendengar suara rintihan itu Wan Tian Pin merasa terkejut Dia berteriak, Hong Er, apakah itu kau? Apakah yang terjadi padamu? Dua kali dia turun naik Dia melewati hutan yang ditumbuhi banyak pohon dan berada di sisi Yei Feng Apakah itu Hong Er? Apakah yang terjadi padanya? Yei Feng menggelengkan kepala Dia tetap berlari Pohon yang tumbuh di sana sangat banyak dan tempatnya semakin turun Di tempat yang agak tersembunyi, Yei Feng melihat ada bayangan seseorang yang bergerak Setelah dilihat dengan teliti ternyata orang-orang tadi adalah Yan San Sanjian dan yang lainnya Hati Taimin Yan Gu Xing sangat kacau Dia secepat kilat berlari ke sana Terlihat Nan Gong Suang Li, Lao San Sanjian, dan Yan San Sanjian Xie Yei Uxian, Wei Aowu berdiri di depan semak-semak Suara rintihan kesakitan itu berasal dari balik semak-semak itu Mereka melihat Wan Tian Pin masuk ke dalam hutan Tapi mereka segera memperhatikan ke arah semak-semak lagi Dari wajah terlihat mereka sangat cemas dan terkejut Siapa yang di sana tanya Wan Tian Pin setelah mendengar suara itu bukan suara putrinya Maka hatinya agak tenang Mereka yang ditanya hanya saling memandang Tapi tidak ada yang menjawab pertanyaan Wan Tian Pin Suara rintihan semakin keras Wajah Xie Yei Uxian dan Wei Aowu semakin tegang Tapi tidak ada seorang pun yang melihat ke dalam semak-semak Ainyan Gu Xing yang sering berkelana di dunia persilatan juga tidak pernah melihat hal seperti ini Maka dalam hati dia merasa aneh Siapa yang sedang merintih? Sepertinya ada hubungannya dengan murid-murid Tian Zheng Jao Tapi mengapa mereka tidak berusaha membantunya? Apakah ada seorang pesilat tangguh yang senang menyiksa seorang perempuan dengan kejam? Bar 65 Melahirkan Yei Feng segera berlari ke sana Kakinya berhenti melangkah Mendengar suara rintihan itu Tiba-tiba wajahnya berubah dan dia berlari ke pinggir semak-semak Tapi sepertinya dia teringat sesuatu dan berhenti melangkah Malah mundur dua langkah Dia melihat Lao San Sanjian Lao San Sanjian saling pandang dan mengangguk kepada Yei Feng Mereka tahu apa yang terjadi tapi tidak ada yang mau bicara Tiba-tiba Daun-daun terus berguguran Seseorang sudah turun Wan Tian Pin tertawa dingin Tenang, aku tidak akan kabur Kau ingin kabur juga percuma Ternyata yang datang adalah tangan terampil kesubai Karena dia agak lambat Maka dia yang terakhir tiba di sana Setelah berada di hutan Yei Feng dan Wan Tian Pin menghilang entah kemana Mendengar rintihan itu Dia segera ke sana Tapi karena hutan ini banyak pohon Dia tidak sabar berlari Dan dia menggunakan ilmu meringankan tubuh meloncat dari satu pohon ke pohon lain Berlari kemari Tidak lama kemudian suara rintihan itu berhenti Tapi semua orang di sana malah menjadi tegang Kesubai melihat sekeliling Mengapa wajah orang-orang di sana begitu tegang Dia merasa aneh dan berkata Mengapa kalian masih berdiri di sini Ayo kita masuk untuk melihat apa yang terjadi Dia berniat melangkah masuk Tapi duo Sou Zen Ren, Ki Hai Ye Uzi Dan Yan San Sanjian bersama-sama menghalanginya Kesubai marah juga melotot kemudian membentak Begitu melihat Yei Feng ada di sana Dia segera berlari ke samping Yei Feng Dan berkata, ternyata ada yang sedang melahirkan Dia bertanya kepada Yei Feng Apakah yang melahirkan itu adalah istrimu Yei Feng Merasa malu sekaligus marah Dia tidak bisa menjawab pertanyaan ini Duo Sou Zen Ren membentak Jika ada orang yang tidak menghormati istri ketua kami Dia akan celaka tanpa kecuali Wan Tian Bin dengan dingin berkata kepada Kesubai Hal yang terjadi belum kita selesaikan Kau malah menanyakan tentang orang lain Benar-benar bodoh Kedua tangan Kesubai terkepal Pelan-pelan dia berjalan ke depan Wan Tian Bin Begitu pandangan mati mereka saling beradu Mereka siap berkelahi lagi Kihai Yei Uzi tertawa dingin Di tempat di mana seorang perempuan akan melahirkan Kalian malah bertengkar Apakah kalian adalah laki-laki sejati Terdengar rintihan lagi Semua orang memang cemas Tapi tidak ada seorang pun yang mau maju sekalipun Hanya selangkah Jantung Kesubai berdebar-debar Dia seperti sedang menahan amarahnya Kemudian dia membentak kepada Wan Tian Bin Urusanmu dan aku belum selesai Untuk apa kau berdiri disini? Ayo kita keluar berkelahi Kihai Yei Uzi tertawa dingin Benar-benar Disini tidak ada urusan penting lagi Lebih baik kalian pergi saja Semua orang bicara dengan pelan dan berbisik-bisik Karena tidak ingin mengganggu orang yang sedang melahirkan Tiba-tiba Dari dalam hutan ada yang tertawa Juga terdengar ada suara perempuan yang sedang marah-marah Kemudian sosok seorang perempuan langsing Dengan cepat masuk ke dalam hutan Melihat banyak orang di sana Dan sepertinya mereka tidak terkejut dengan kehadirannya Dia berhenti berlari Kemudian melihat Dia bercanda dengan anak yang ada dalam gendongannya Yang sedang tertawa dengan senang Tapi orang-orang di sana ketika melihat perempuan ini Diam-diam merasa terkejut Karena perempuan ini langsing dan bergerak dengan ringan Tapi baju yang dipakainya terlihat compang-camping Begitu melihat wajahnya Semua orang menghembuskan nafas Orang-orang itu sudah biasa berkelana di dunia persilatan Dan sudah banyak pengalaman Tapi tidak ada seorang pun yang pernah melihat wajah yang begitu jelek Melihat orang ini Wajah Tsai Mian Gu Yung berubah Dia mundur dua langkah Kihai Ye Uzi berusaha menenangkan diri dan membentak Siapakah Nona? Mengapa menggendong anak ketua kami perempuan ini Seperti tidak mendengar kata-katanya Begitu Ye Ifeng melihat wajah perempuan ini Dia seperti disambar geledek Tidak bisa bergerak Setelah bisa menenangkan diri Dengan cepat dia berlari ke depannya Dan memegang pundaknya berkata Nanpin, apa yang terjadi padamu? Ternyata rambutnya yang panjang dan acak-acakan Bajunya compang-camping Dan wajah sangat jelek adalah milik seorang gadis Yang dahulu sangat cantik, sombong, bersih, anggun Dan sangat perasa Dia tidak lain adalah Sekarang dia dengan bengong melihat Ye Ifeng Dari matanya seperti ada cahaya kegembiraan dan kesedihan Tapi segera berubah menjadi kebingungan Dengan dingin dia berkata Siapa kau tangan kirinya menggendong anak itu lebih erat Kemudian tangan kanannya menepiskan tangan Ye Ifeng jauh-jauh Ye Ifeng terpaku Dia sedih juga menyesal Dari luar hutan ada yang berlari masuk Ternyata seorang perempuan lagi Dia mementak Perempuan jelek Mengapa kau merebut anakku Sorot metu Wan Tianpin bergerak Tubuhnya bergerak cepat seperti angin Dia berlari ke depan perempuan itu Dan mencengkram pergelangannya Ayah teriak perempuan itu Wan Tianpin marah Apakah kau juga sudah gila Dia menarik tangan Wan Hang untuk pergi dari sana Kesubai berteriak di belakangnya Kau mau kemana dia ikut berlari Ye Ifeng bengong melihat kelakuan mereka Nanpin Kau istirahatlah dulu Biar aku yang menggendong anak itu Sorot metuk Xiao Nanpin terlihat bingung Tapi tiba-tiba dia tertawa Kau menginginkan anakku Aku tidak akan memberikannya padamu Duo Sou Zeng Ren Lao San Sanjian Yan San Sanjian Nan Gong Suang Li Dan Ki Hai Ye Uzi Wei Au Melihat Ye Ifeng kemudian melihat perempuan jelek Dan seperti orang gila mereka kebingungan Di balik semak-semak terdengar tangisan bayi Wajah semua orang di sana berubah Ksia Onanpin tertawa dengan senang Masih ada satu anak lagi Dia sudah berlari masuk ke dalam semak-semak Karena dia mengalami tekanan batin teng berat Maka jiwanya mulai terganggu Dan menjadi gila Setelah dia melemparkan cermin yang terbuat dari tembaga ke atas batu Dia berlari ke gunung Setiap hari kerjanya hanya menangis Setelah menangis dia mengelilingi gunung itu Dia tidak tahu apa yang harus dia kerjakan sekarang Setiap hari dia hanya berjalan dan berjalan Hari ini tiba-tiba dia bertemu dengan Wan Hong yang sedang menggendong seorang anak dan berlari dengan kencang Walaupun dalam keadaan setengah gila Dia masih bisa mengenali Wan Hong Dia segera menghadang Wan Hong Karena terkejut, anak yang ada dalam gendongan Wan Hong segera direbut olehnya Orang yang jiwanya terganggu seringkali mencari sesuatu untuk menghiburnya Sekarang yang dianggapnya bisa menghibur adalah anak itu Begitu mendengar ada suara tangisan bayi dari semak-semak Dia segera berlari ke sana Kihai Ye Uzi dan yang lainnya berniat mencegahnya Tapi sudah tidak sempat Bar 66 Tewas Ye I Feng melihat bayangan belakang Xiaonan Pin Dalam hati dia benar-benar tidak enak Dia menarik nafas sambil melihat sekeliling Terlihat murid-murid Tian Zheng Jao berkumpul di depan semak-semak Tidak ada yang berani masuk Dari semak-semak terdengar suara tawa Xiaonan Pin Bayi yang kutih dan gemuk Sangat lucu, sangat Ketika dia bicara, suara terdengar dekat tapi terakhir suaranya sudah jauh Tampak dia membawa bayi yang baru lahir itu pergi dari sana Ye I Feng terkejut, merasa aneh, dan berpikir Murid-murid Tian Zheng Jao melihat anak ketua mereka direbut Nan Pin Mengapa mereka tidak berani mendekat? Walaupun mereka sungkan tapi tidak harus seperti ini Dia kembali berpikir, putranya dibawa oleh Xiaonan Pin yang sudah setengah gila Dia merasa cemas, mana ada waktu memikirkan orang lain Wajah Ki Hai Ye Uzi bergerak, matanya berkedip Dia bertanya, Nyonya, apakah Anda baik-baik saja? Kami ada di sini menunggu Nyonya tidak perlu merasa khawatir Begitu Nyonya sudah bersih-bersih kami akan masuk untuk membereskan semuanya Selesai bicara, dia mundur ke bawah sebuah pohon untuk duduk dan beristirahat Semua mengikutinya Kedudukan Ki Hai Ye Uzi di Tian Zheng Jao adalah tertinggi Jika dia hanya melakukan ini, orang lain pasti tidak akan berani sembarangan bergerak Sekarang Ye I Feng tidak tahu bagaimana rasa hatinya Dia ingin mengejar Xiaonan Pin tapi kakinya tidak bisa melangkah Dia berdiri di bawah sebuah pohon dan terpaku Angin bertiup ke dalam hutan membuat daun-daun terus bergoyangan Tapi suara nafas setiap mereka yang ada di sana terdengar jelas Suara rintihan belum selesai, terdengar lagi suara baju berbunyi Mungkin Xweruobi berusaha menahan sakit Setelah melahirkan dan sekarang dia berusaha membereskan bajunya Saat semua orang sedang menanti, dari balik semak-semak terdengar lagi suara teriakan memilukan Teriakan memilukan ini berasal dari Xiaohunfuren Xweruobi Setelah teriakan itu, terdengar lagi suara Xweruobi yang lemah Dengan terpatah-patah dia berkata, kau, maafkan aku, aku tidak berani Suaranya berhenti sejenak Tapi teriakan memilukan terdengar lagi Semua orang terkejut mendengar suara ini Ye Ifeng tidak tahan lagi, dia menyebab semak-semak dan berlari masuk Yan San Sanjian dan Duo Sou Zenren mengikutinya masuk Terlihat di balik semak-semak itu ada sebuah tempat sekitar 3 meter persegi Di bawah penuh dengan darah Xweruobi sedang meringkuk di bawah Seseorang berbaju hijau muda lari keluar dari sana melewati celah-celah pohon Yan San Sanjian dan Duo Sou Zenren bersama-sama berlari mendekat Xweruobi Begitu mereka melihat keadaan Xweruobi Wajah mereka segera berubah dan berteriak kemudian dengan tergopoh-gopoh mundur 3 langkah Ye Ifeng curiga dengan orang itu Tapi setelah mendengar teriakan mereka, dia menoleh Wajahnya juga berubah dan dia ikut berteriak kemudian mundur 3 langkah Ternyata Xiaohunfuren Xweruobi terbaring di bawah berlumuran darah Kedua matanya terpejam Wajahnya pucat seperti kertas, dia tidak bernafas lagi Pisau yang menancap di dadanya masih tetap seperti tadi Darah merah mengalir melalui lubang pisau Lao San Sanjian, Nan Gong Suang Li, Kihai Ye Uzi masuk dan berteriak Tapi teriakan mereka sangat pendek mereka memegang pisau berwarna kuning keemasan Hal ini membuat wajah mereka terkejut dan segera membeku Waktu itu juga langit dan bumi juga seperti ikut membeku Kihai Ye Uzi menarik nafas panjang Tiba-tiba dia melambaikan tangan Tanpa berkata apapun dia pergi dari sana Yan San Sanjian, Duo Sou Zen Ren dan Nan Gong Suang Li Saling memandang, diam-diam menarik nafas kemudian tanpa suara keluar dari semak-semak Sorot Lao San Sanjian dengan Iba melihat Ksuer Wobi Kemudian mereka melihat Ye I Feng Sepertinya ada sesuatu yang ingin mereka sampaikan kepada Ye I Feng Tapi akhirnya mereka mengurungkan niatnya Mereka hanya menarik nafas kemudian berlari keluar dari semak-semak Suara laan nafas mereka masih bergema di dalam hutan Dengan terpaku Ye I Feng melihat mayat Ksuer Wobi Perasaannya benar-benar tidak karuan Melihat mereka tiba-tiba pergi dia juga merasa aneh Aneh, mengapa murid-murid Tian Zhen Jao ketika melihat istri ketua mereka terkena musibah Tidak mengatakan sesuatu malah pergi begitu saja Dan membiarkan mayat yang pernah membuat banyak laki-laki tergila-gila Tapi ada kesedihan yang sulit diutarakan Membuatnya berhenti bertanya-tanya Dia mengenang masa lalunya yang begitu indah Dia teringat saat mereka bertemu di depan sebuah jembatan kecil Janji-janji yang mereka ukir di bawah bulan dan bintang Kata-kata manis yang terucap di rumah kecil dan indahnya ketika saling berpandangan Semua ini baginya begitu nyata tapi juga begitu jauh Dia melihat langit, kegelapan mulai menutupi bumi Angin malam di hutan lebih dingin dibanding hari-hari biasanya Dia mengenang kembali mimpi indah masa lalunya Karena itu pelan-pelan dia berjongkok dan menjulurkan tangannya Memegang tangan yang indah tapi pucat dan mulai dingin itu Setetes air mat mengalir keluar dari sudut matanya Kemudian menetes ke tangan yang indah dan pucat itu Air matanya seperti sebuah mutiara yang berkilau Jika Kswerwobi masih memiliki perasaan juga masih bisa merasakan dinginnya air matu itu Dia akan merasa terhibur dan merasa puas Karena seumur hidupnya dia tidak pernah mendapatkan apa-apa Dia bertemu dengan seorang laki-laki yang begitu penuh dengan perasaan Ketika dia meninggal, laki-laki ini masih menjaga di sisinya Akhirnya matahari pun terbenam Malam begitu gelap seperti mimpi tiba-tiba menutupi gunung ini, bumi ini Ye Ifeng terus memegang tangan perempuan ini Perempuan yang pernah dia cintai Dalam benaknya kecuali kenangan indah Sepertinya dia tidak ingin memikirkan yang lainnya lagi Manusia benar-benar aneh Dia selalu melupakan kesalahan orang-orang yang telah meninggal Dia hanya teringat pada kebaikannya saja Mungkin karena alasan inilah manusia disebut makhluk yang paling pintar Waktu Pelan-pelan dan tidak mempunyai perasaan pergi begitu saja Malam sudah tiba Ye Ifeng berdiri di sisi semak-semak Dia menggali sebuah lubang yang dalam Pekerjaan ini membuat tangannya mati rasa Kukunya penuh dengan tanah Tapi dia tidak merasakannya Dengan pelan dan hati-hati dia membawa mayat Ksuer Wobi dan meletakkannya di dalam lubang itu kemudian dia mulai menguburkan Ksuer Wobi Tiba-tiba Sorot Matthew Ye Ifeng melihat pisau melengkung dengan pegangannya yang berwarna kuning emas Dia mencabut pisau itu dan dengan hati-hati menyimpannya di balik dada Sekarang dia belum sempat melihat pisau ini dengan teliti karena hatinya masih diliputi dengan perasaan sedih Jika orang sedang bersedih, dia tidak akan peduli dengan hal lain Akhirnya lubang pun tertutup Si cantik yang dulu begitu cantik dan membuat banyak laki-laki tergila-gila padanya Sekarang hanya menjadi seonggup tanah Ye Ifeng menarik nafas panjang Dia ke pinggir mencari batu yang agak rata kemudian mengeluarkan pisau melengkung itu Pelan tapi dengan teliti dia mengukir empat huruf Kuburan istri Ksuer Wobi Kata-kata ini memang terasa biasa tapi di hati mengandung berjuta kata maaf Juga perasaan Ye Ifeng padanya Bagi Ksuer Wobi yang sudah meninggal Keempat kata ini bukankah bisa membuatnya terhibur dan tersenyum? Kemudian Ye Ifeng menancapkan batu itu dan hanya menyisakan sedikit untuk dijadikan tenda Karena dia tidak ingin mayat Ksuer Wobi diganggu oleh orang lain Ye Ifeng duduk di bawah sebuah pohon untuk menunggu tibanya hari esok Cahaya bulan masuk melalui celah-celah pohon membuat bayangan Ye Ifeng menjadi panjang Bayangan ini menutupi lubang yang baru ditutupnya Seperti dulut Ai Ji Wen Ha O U Lunan Ren Dengan kedua tangan memeluk istri tercintanya dengan erat Angin bertiup, jaun melambai-lambai Mereka sepertinya ikut menarik nafas demi laki-laki yang mempunyai perasaan begitu dalam Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!